Konsisten lah gameplaynya, mulai diganti sama Shutsujin ya? Iya, Shutsujin. Kayak sempat kecewa sama EVOS, kayak, Lah kok malah pasnya ga dimainin? Akhirnya kan pas game selanjutnya, dimainin tuh sempat pas lawan siapa gitu. Oh, kecewa sama EVOS ya? Gue ga berani sih ngomong gitu. Halo guys, selamat datang kembali di eSports Breakout. Karena semua eSports punya kisah. Balik lagi sama gue Pepau kali ini. Dan kita bakal berbincang-bincang mengenai eSports di ranah internasional maupun nasional. Tapi kayaknya kurang abdol atau kurang menarik nih kalo misalkan gue ga ngundang beberapa player ya kan yang bakal kita ajak buat ngobrol-ngobrol. So kali ini kita kedatangan special edition yaitu bintang tamu 2 player dari pemenang Samsung Galaxy Gaming Academy. So please, welcome! Halo, saya Edvan, nickname-nya Leovan. Saya Al, nickname-nya SkyJ sebagai role jungler. Kan L ya? Oh, Al. Al. Tapi emang iya sih, tadi mirip L. Berarti gue panggilnya nickname apa namastin? Nama asti, nickname gak apa-apa. Namastin nickname juga gak apa-apa. Oke. Gue pengen nanya nih, pertama kali kalian berarti memenangkan turnamen Samsung Galaxy Gaming Academy. Menurut gue ini turnamen yang besar banget ya kan. Apalagi ini kan dari seluruh Indonesia ikutan juga nih turnamen ini. Gimana nih perasaannya pertama kali? Ya seneng banget sih kan. Apalagi yang juara ini langsung menang ke wildcard gitu. Kayak langsung lolos lah kayak ke grup stats gitu. Buat ke Piala Presiden. Iya buat Piala Presiden. Kalau dari lo sendiri gimana? Ya gue sih pribadi kayak seneng kayak cukup gak nyangka juga sih bisa juara di turnamen ini. Apalagi kan kita sempat di atas, sempat kalah sama mereka. Tapi di grand final kemarin kita coba riset akhirnya kita bisa jadi juara. Pengen tau deh, kan nama tim kalian tuh GRD. Itu nama yang buat siapa? Idenya siapa dulu pertama? Dulu tuh Garuda namanya. GRD kan kesingkatan tuh jadi Garuda. Sekarang gara-gara waktu itu ada yang banyak tuh nama Garuda tuh. Jadi kayak udah lah ganti aja namanya. Jadi langsung kayak diskusi langsung Glorious Dream. Yang diskusi yang mikirin Glorious Dream ini siapa? Ada abang saya. Satu tim juga dulu. Satu tim dulu? Dulu. Berarti sekarang ini tim baru ya? Iya baru. Terus ini kalian berdua ketemui dimana nih? Kalo boleh tau? Satu sekolah. Dulu SMK. SMK. Oh iya? SMK dimana? SMK Negeri 3 Depok. Oh anak-anak Depok. Emang luar biasa ya. Dulu anak-anak Depok punya passion sendiri-sendiri ya. Clover di Depok. Ya kan? Lim Kocul di Depok. Udah yang lainnya cari sendiri. Iya. Terus kalo misalkan kalian sendiri berarti ini umurnya berapa nih? Kalo boleh tau. Saya 20. 20 tahun. Masih fast hand. Saya tahun ini 21. Oktober. Masih fast hand. Emang rata-rata segitulah ya. Masih bisa berkembang lah. Nah gue pengen tau dong. Pertama kali nih dari mulai. Lu dulu ya Leovan. Oke. Pertama kali lu megang. Bukan megang. Main game Mobile Legends tuh kapan? Kalo berapa? Kalo main sih dari dulu SMP kelas 3 tuh. Cuman belum ada. Maksudnya HPnya masih minjem-minjem lah. Oh. Jadi kayak main-main biasa aja. Kalo kompetitif sih baru-baru 2021 atau 2022 lah. Baru sampai. Berarti dulu tau game Mobile Legends dari temen-temen? Iya dari temen. Dari kelas 1 SMP tuh udah pada main kan. Game Mobile Legends ya? Jadi kayak mau main cuman HP ga kuat kan. Jadi kayak minjem-minjem. Cuman pas udah ada HP baru main sendiri. Waduh. Terima kasih ya juga Samsung Galaxy udah memberikan satu wadah ya kan. Apalagi dapet hadiah HP juga kan. Iya dari Samsung. Devicenya udah mau mumpuni nih. Jelas. Buat main Mobile Legends ini ga usah minjem. Weh. Gue punya nih Samsung Galaxy bos. Gitu dong. Eh tapi. Berarti dulu sempet main game ga waktu kecil? Sebelum SMP. Sebelum masuk ke Mobile Legends lah. Main game sih. Ya paling main game bola sih. PS lah. Lebih tepat. Game-game PS doang. Oh ga main Dota, main warnet gitu. Eh belum mah. Engga engga. Ada warnet ga sih? Ada warnet mah. PB dulu kan jaman-jaman PB. Engga sih saya. Cuma PS ya? Iya PS doang. Soalnya hobi bola kan jadi kayak. Yaudah main yang berbobot bola aja udah. Ke game perang belum sih. Belum kepikiran waktu itu. Berarti game MOBA pertama kali Mobile Legends langsung? Iya. Mobile Legends langsung. Kalo misalkan dari ala sendiri? Saya sih. Dulu main Mobile Legends pas SMK. Pas MPLS kalau masalah. Itu juga dari temen taunya. Mobile Legends? Iya. Baru-baru lah. Hitungannya masih baru-baru kayak. Lagi pas MPLS kok lagi pada main HP tuh. Ngapain. Ternyata main ML katanya. Saya coba download disitu juga downloadnya. Terus B1 masih cupu-cupunya lah. Kala-kala terus ya. Akhirnya dari situ kita coba dalemin game itu. Akhirnya ada turnamen di sekolah. Nah akhirnya kita ngebuat tim disitu. Nah disitu udah mulai aktif. Sebelumnya main game lain ga? Sebelum main PB. PB doang. Oh berarti ga main game Dota? Engga ga ga. Oh berarti MOBA cuman berarti baru. Perstam. Perstam langsung Mobile Legends. Keren banget tuh. Terus ikut turnamen bareng? Di sekolah? Iya. Kebentuk gara-gara itu. Gara-gara kelas mid. Saya kayak. Wah kalah nih. Gimana kalau mau bikin tim kayak buat di Depok. Akhirnya yaudah. Jadi satu tim langsung. Jadi tim disitu. Gara-gara kalah di keras mid doang. Langsung bikin tim. Kala ga gara-gara nge-lag ya? Kala gara-gara nge-lag. Sinyal gimana sih di Depok. Susah banget ya sinyal di Depok. Tapi tiga temen-temen lain ya. Tiga player lainnya. Kan satu tim. Itu bareng sama kalian sekarang ga? Atau udah beda? Beda sih. Udah beda ya tiga-tiganya ya? Beda. Berarti mereka bertiga yang tim kalian waktu di sekolah itu udah ga lanjut? Udah ga. Udah pada sibuk masing-masing. Udah ga fokus PML. Ada yang kuliah, kerja. Udah pada ga main. Terus yang ini? Tiga player lainnya? Dari tim GRD. Ini dapetnya dari mana nih? Kenal ya? Komunitas. Komunitas Depok. Malah yang gold line ini nih. Musuh-musuh saya. Musuh tim GRD malah. Oh dulunya? Iya. Dulunya musuhan. Oh lawan jadi kawan. Iya. Dari lawan jadi kawan. Terus yang berarti sisa ada roamer sama Midland. Iya. Nah itu dapet dari mana tuh? Kenal ya? Kalau Midland nih dia. Kalau Midland jadi waktu pas turnamen AC, seleksi AC wakilin Depok. Itu sempet jadi musuh. Tapi dianya ga ada. Jadi kayak empat orang doang yang merupain. Saya coba cari nicknya. Saya hubungin tuh orangnya. Kayak lu yang nick kayak ini ya. Terus saya coba. Dia emang ga ada tim. Jadi saya coba ajak ternya. Akhirnya dia mau. Untuk ga gabung ke tim kita. Emang saat aja gua udah pernah liat tuh orang kayak berbakat gitu. Makanya saya coba aja. Waduh. Ini kayaknya dia kedepannya bisa visioner jadi coach nih kayaknya. Udah bisa nyari-nyari player nih. Tapi pengen nanya lagi nih. Berarti kalian berdua di umur 20 dan 21. Sempet ga ada larangan dari orang tua untuk bermain game? Kalo larangan sih paling ada sih. Paling asal jangan lupa waktu aja. Bener tuh. Jangan lupa waktu. Jangan lupa waktu. Jangan lupa waktu. Kalo dari kau sendiri ada juga? Sama. Cuman paling kayak tau batasnya lah. Entah kalo lagi main jangan terlalu lupa waktu. Sampai sholat juga tetep jalanin. Pas orang tua kalian tau. Kalian jadi champion dari Samsung Galaxy Gaming Academy. Gimana nih tanggapan orang tua kalian? Seneng banget sih. Malah pas itu nobar di TV rame-rame tuh kalo keluarga saya di rumah. Oh iya? Bapak, mama langsung nobar sama adek segala macem. Kenapa ga langsung dateng ke tempatnya? Nontonin semangatin anaknya dong. Itu. Ya kalo kamu gimana nih orang tua? Sama pas sampe rumah juga kaget. Pas ngeliat status saya kan. Saya bikin status. Wah juara gimana? Tanya Samsung ini ini. Wah masuk. Mama juga ngeliat beritanya masuk. Teman mama juga pada liat. Jadi kayak cukup seneng. Akhirnya dari main game bisa. Orang-orang pada kenal juga akhirnya. Kalo game itu ga buang-buang waktu doang. Ga buruk-buruk banget. Ada sisi positifnya kalo di game. Kalo sekarang kalian sebenernya sibuknya apa ini? Berarti? Rame. Rame kan. Ngerame ketua. Main game doang ya. Berarti emang fokus buat tiala presiden nanti ya. Ya buat tiala presiden. Apalagi ini dapet wildcard nih gimana nih. Nanti bakal bertemu sama tim-tim pro di close qualifier. Kalo open sama group stage ya sama-sama tim komunitas lah ya kan. Banyak tim komunitas dan ada beberapa orang pro juga. Cuma kan nanti bakal ketemu di close qualifier tuh. Teman-teman dari tim pro. Gimana nih? Kalian ada persiapan tertentu ga? Ya persiapan sih pasti ada lah. Kayak strategi terus gameplay lah yang paling utama kan. Jadi ya siapin dari strategi aja sih buat ngelawannya. Nganalisa game-game tim-tim gede aja kayak ditontonin lah. Sering-sering nonton MPL. Tim-tim pro. Nonton bareng kita. Ya no bar no bar. Jadi kayak analisis berlima apa yang harus diambil apa yang ga? Ya bareng. Nganalisa bareng lah ya valuasi sekarang. Oh berarti emang udah mulai nyari-nyari ya. Selat-selat dari tim-tim MPL ini. Kalo perjalanan panjang kalian sampe jadi champion itu kan pasti ada jatuh bangunnya. Ada suka dukanya. Gua pengen tau dari duka yang pernah kalian alamin deh. Selama Samsung Galaxy Gaming Academy. Entah pernah kalah terus berantem kan satu sama lain. Pernah ga? Atau aduh pendapat apa nih dukanya nih sampe bisa jadi juara nih di Samsung Galaxy Gaming Academy. Apa nih ga mau buka ga mau buka. Ya duka sih paling ya pendapat atau pas kalah kayak kayak mungkin pada sedih atau kayak main salah-salahan lah. Kayak berantem kayak berantem hal kecil aja sih. Kayak harusnya ini ga kesini. Jadi kayak evaluasi bareng lah. Tapi ga ga nyampe berantem yang... Ga nyampe tuh. Ga nyampe tuh. Cuman kayak berlima ngurung aja. Cuman ada satu orang yang buat kayak semangat juga. Akhirnya ya kita semua ga ada yang ngurung. Jadi ada satu orang yang ngebangkiti. Jadi kita juga harus itu juga. Siapa dong di spill si orang yang ngebangkiti nih. Ya cukup dewas sih yang si Mew Kazan itu. Yang Gotland. Yang Gotland. Dia kan emang lebih tua juga. Mungkin pemikirannya lebih... Yang umurnya lebih... Lebih dewasa. Lebih dewasa. Lebih dewasa. Dia juga yang menangin. Dia yang menangin kalian semua ya? Dia coba untuk ngerangkul. Kayak masih bisa, masih bisa. Jangan ada pikiran kayak... Kita kalah, kita kalah. Jangan kayak gitu. Masih bisa, masih bisa. Akhirnya kita coba ya udah. Kita evaluasi berlima. Berarti menurut kalian dia cocok ga? Dia jadi most valuable player dong? Iya. Dia MVP. Menurut kalian cocok ga dia jadi MVP? Cocok sih. Cocok banget sih. Memang buat dia sih itu. Memang udah dari awal ya kan? Dari awal. Penggendong-gendong. Penggendong handal ya. Consistent banget ya. Oh dia penggendong handal ya? Iya. Penggendong handal ya. DJR di... Aduh. Berarti itu dukanya. Kalau sukanya ya kalian udah juara lah ya. Euforianya lagi dapet-dapetnya. Ini berarti kalian bakal di GH nih selama sebulan nih. Ya kan? Sebulan. Sebulan kan? Kalian udah siap belum di GH? Satu tempat tinggal bareng. Pagi siang malem ketemu bareng. Ngeliat muka dia lagi. Muka dia lagi. Tidur bareng. Tidur bareng ya kan? Udah pada siap belum nih? Siap lah. Udah pasti itu. Udah pasti siap lah. Tapi siap jadi juara piala presiden juga? Insya Allah gak main final lah. Wih gila gue suka nih. Gue suka banget. Gila lah. Tapi setelah kalian kan udah jadi juara Samsung Galaxy Game Academy. Nanti misalkan kita berdoa bareng-bareng semoga juara juga piala presiden. Kalau kedepannya gimana nih? Vision kalian atau tujuan kalian? Apa tetap mau nge-team satu bareng? Atau nanti pisah-pisah kalau ada yang... Kalian misalkan ada yang ditawarin tuh. Recruit salah satu player-nya gimana? Itu kan yang berat tuh kedepannya. Bener-bener. Coba dari Lulufah. Ayo. Dia gak mau jawab. Dia gak mau jawab. Lempar ke temennya. Emang berat ya? Ayo. Iya berat sih. Paling ya dari tim dulu sih. Kecuali kalau emang udah ada tawaran dari... Misalkan satu orang udah yang ditawarin ya. Kan salahnya kan nyoba kan. Jadi kayak ya kasih aja dulu kayak... Ditawarin ya coba trial. Kalau lolos ya alhamdulillah gak apa-apa. Kalau ini sama-sama lagi satu tim. Berjuang bareng lagi. Memang gagal kita masih welcome kok. Iya masih welcome. Sama yang di trial itu. Oh oke oke oke. Tapi kalau kalian setelah nanti piala presiden kelar. Kalian mau ikut turnamen-turnamen lagi di luar sana? Pasti sih. Udah pasti ya? Udah pasti ya. Oke berarti gak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya ada di rekrut satu jangan malah baper ya. Iya. Setar kalau ketemu jadi lawan. Malahan kayak ah males lagi gue. Enggalah. Kalau udah di in-game udah beda lagi. Nah kalau di in-game udah beda ya. Kecuali di luar game. Eh gue pengen tanya. Hero favorit lu apa sih? Kalau hero favorit sih Esme. Kalau hero favorit. Kenapa? Karena dia perempuan. Esme Janda. Sampai aja. Sampai aja. Sampai aja. Sorry guys. Tadi tolokat bagian produser gue. Sampai aja enggak. Emang kenapa sama aja enggak? Emang kenapa sama aja enggak? Emang kenapa sama aja enggak? Emang kenapa? Favorit ya. Favorit sama enggak. Karena ini aja sih hero nya. Sustain aja. Kayak buat ke backline. Kuat buat nebe. Buat open-open juga. Hero nya lengkap lah. Buat DMX ada. Defense ada. Lengkap itu dari. Kalo dari hero XP ya. Lengkap. Dari segala macam. Hero pertama lu ketika lu belajar di EXP Land? Hero pertama. Pertama kali? Alokar? Gak mungkin. Lapu sih. Lapu? Oh pertama kali lu pake lapu? Iya lapu-lapu. Tapi dari hero lu emang udah EXP? Dulu MMC dulu. Dulu main cloud. Siapa yang nyuruh pindah nih ke EXP nih? Sendiri sih. Gara-gara HP aja kan. Waduh nge-frame nih kan. Akhirnya yaudah lah. Pindah ke EXP aja. Yang tugasnya gak terlalu berat lah. Dibanding jungler kan harus. Farming cepet. Harus ngadu retrieve. Segala macem. Yang nge-carry lah ibaratnya. Kalo EXP kalo ng-lag juga gak apa-apa sih. TBE doang. TBE doang. TBE doang. TBE doang. Yang penting nebe. Nebein. Oh tapi sekarang mau pindah roll lagi gak ke MMC? Kan ada device Samsung Galaxy. Udah ada MIU ke ASS ya. Jadi jungler. Jadi jungler. Boleh. Ini jungler. Lo kan DXP ya. Boleh. Ini cape jadi jungler. Berasa ya? Berasa pressure ya? Berasa pressure ya. Berasa pressure ya. Berasa kontes lord. Waduh. Beban hidup langsung dateng semua. Beban. Langsung murung sih kalo misalkan retri gak dapet ya. Ya udah sendiri ya. Sorry guys, sorry. Aduh. Say sorry. Say sorry. Kalo lo nih. Hero favorit lo sekarang sebagai jungler? Hyper lo. Jungler funny sih emang. Assassin. Lebih ke assassin pokoknya. Funny. Hero pertama yang lo pake as a jungler funny juga? Funny, funny. Oh berarti lo udah lama ya? Ya udah dulu. Berapa ini lo funny? Sekarang 730 kan gak usah. Belum seribu. Belum seribu. Ditunggu ya seribunya. YR nya berapa? Ditunggu nih. YR masih aman. Tapi kemarin kan funny lo di band terus tuh. Lo di band terus. Terus gimana? Lo pake Joy ternyata bisa tuh kemarin. Ya itu kayak gimana ya. Sebenernya tuh kayak. Kalo dilepas juga. Kita gak bakalan first pick juga sih. Kayak mungkin di pick ketiga atau kedua. Kita bisa ambil. Cuman karena emang gak dilepas sama sekali. Ya udah lah kita main hero yang lain aja. Assassin juga masih ada Hayabusa, Link, Joy. Dari kita pake Hayabusa kan di game keempat. Terus waktu pertama kali. Game pertama. Itu kan kalian kalah ya? Dari patuh. Gimana? Naikin mental kalian di game kedua bisa dibalikin tuh adanya. Kaya setelah. Pokoknya itu kalah juga gara-gara banyak komunikasi sih dalam satu tim. Jadi kayak Gotland nge-call. Meet nge-call. Pokoknya semuanya nge-call jadi. Banyak suara. Bentrok, bentrok. Komunikasinya bentrok. Jadi bingung siapa yang mau didengar. Nah jadi yang satu nyuruh nge-gust, nyuruh war. Yang satu ngelort. Jadi kayak nabrak lah komunikasinya. Terus di game kedua akhirnya siapa yang jadi shot callnya? Lebih ke romer. Ke romer ya? Tapi kalo info, tetap info kita beri masalah. Ya kalo info, masing-masing. Info spell, skill, pergerakan. Kalo dari kesulitan kalian sendiri. Ada ga ketika ngelawan Pats kendala lah. Waktu di game pertama. Sampai akhirnya bisa dimenangin sama Pats e-sports. Di 1-1 sih mm-nya. Sebenernya itu kita udah bisa, apa ya. Kayak mau band 1-1. Cuman kita ga predik juga. Karena kan dia pas di upper, dia sama sekali ga pake 1-1 tuh. Emang ke favoritnya kan 1-1. Jadi dia kayak nyepang brody. Makanya pas di band kelima, kita nge-band brody-nya. Padahal di situ romer kita udah ngasih saran. Band ga nih 1-1-nya. Tapi kita berempat. Komit untuk band brody, udah akhirnya kita band brody. Sebenernya kalo kita band 1-1 mungkin gamenya udah 3-0 mungkin. Waduh, kawas. Udah 3-0 ya. Udah fast game udah kelar ya. Fast banget ya. Pats, sorry ya. Nih. Gak apa-apa kan udah ada juara. Fakta. Fakta gak apa-apa dong. Fakta ada juara. Berarti kendalanya di 1-1 doang ya? Di 1-1. Salah di draft gitu sebenernya. Salah di draft ya. Salah di draft ya. Berarti game ke 2, ke 3, ke 4 udah kalian udah menyelesaikan dengan baik ya. Udah reset lah itu. Udah reset buat itu kita. Cepet lah reset ya. Pengen nanya. Berarti idol. Idol lo di EXP. R7. Jangan R7. Bosen gue denger R7 terus. Udah kalangan publik baru pengen ngomong R7. Jangan R7. R7. Sekarang yang paling Banana lah. Banana? Iya karena improve dia juga kan. Kayak yang tadinya mungkin di kurang perform ya. Jadi sekarang pas DMKL kayak skillnya mirip-mirip R7 lah dia. Jadi ngidoilain si Banana. Kalo Pai, Pai. Serp Pai. Serp Pai sih. Yang ngidoilain juga sih. Cuman dia hero-heronya kayak. Hero-hero war kayaknya kayak Teriz lah. Yang hero-hero moment dia. Oke oke. Berarti lo tetep Banana ya? Banana. Kalau lo jungler. Jangan Kairi. Udah langsung Jangan Kairi. Gak. Udah langsung Jangan Kairi. Udah langsung kayak. Udah semua orang. Udah apa-apa beli nih. Yang unik gitu. Abis Kairi dilanjutin Albert. Jangan. Gue udah tau tuh 2 jungler. Udah tau 2 itu. Top jungler. Iya udah top jungler. Jangan dong. Siapa nih idol lo? TAS sih. TAS. Konsisten banget dia. Walaupun kayak temen-temennya. Main yang berantakan. Tapi dia tetep sendiri. Tetep dengan gameplay dia. Performenya. Performenya. Tetep stabil. Tapi kan TAS lagi gak dimainin terus. Nah itu juga kita sempet kaget. Maksudnya kayak ngeliat. Nah kok TASnya malah gak dimainin. Yang konsisten lah gameplaynya. Malah diganti sama Shutsujin. Iya. Kayak sempet kecewa kayak sama EVOS. Kayak. Lah kok malah TASnya gak dimainin. Akhirnya kan pas game selanjutnya. Dimainin tuh sempet pas lawan siapa gitu. Oh. Kecewa sama EVOS ya. Gue gak berani sih. Tapi gak apa-apa. Itu kan IDOL lu ya. Berarti. Selama ini lu ngeliatin TAS. Lu ngeliatin BANANA. Kalo nanti di depannya. Lu direkrut sama tim pro. Tim pro mana yang lu mau? RRQ lah. RRQ. Kalo lu sendiri? Mungkin AE kali ya. Kenapa tiba-tiba jadi AE lu? Ini dia adalnya si TAS. Gue puyeng. Kayak mungkin. Gak ini lah. Maksudnya biar dia di EVOS aja. Biar kita jadi lawan gitu. Oh gak apa-apa si CELLY BOY. Gak lawan TAS ya. Iya bener-bener. Lu coba lawan IDOL gimana sih? Gitu pengen coba aduletri atau gimana kan? Biar lebih parah. Ayo bener-bener gak apa-apa. Lu gantiin CELLY BOY ya? Ya gak apa-apa gak apa-apa. Berarti CELLY BOY ya. Ganti CELLY BOY. Lu maunya masuk ARRQ. Gantiin BANANA dong. Bersaing lah bersaing. Oh iya bener-bener. Bersaing satu tim. Bersaing satu tim. Bersaing satu tim ya? Yoi. Pengen nanya, perasaan kalian pertama kali main di stage Samsung Galaxy Gaming Academy kemarin final? Pas naik, duduk, device di depan udah mau mulai. Draft pick, gimana perasaan lo? Perasaan sih ya, biasa aja sih kan. Udah biasa tour offline juga kan. Cuman pas kemarin di Samsung mungkin lebih bagus kan. Kayak dari kursi gaming. Jadi kayak seru aja sih seru. Fasilitas juga kan. Tapi ditontonin kan deg-degan tuh. Gimana ya? Jadi pasti ada gameplay lu yang tadinya harusnya ada momen gitu kan. Tiba-tiba gak jadi gitu kan. Karena deg-degan. Ada gak perasaan deg-degan gitu ditontonin secara offline? Lame. Saya sih pribadi malah cukup kayak semangat. Apalagi teman-teman banyak yang hadir kan disitu. Kayak gak boleh lah kita kasih mereka kecewa. Jadi kita cuman kasih yang terbaik aja. Gak boleh ngecewain orang yang dateng lah yang support. Jadi kayak main aja kita juga lepas sih akhirnya. Main lepas ya. Gak ada pressure sama sekali. Wih keren banget. Oke, gue pengen nanya nih pertanyaan terakhir. Last but not least. Kalau di Piala Presiden, kalian mau ketemuin tim siapa? Piala Presiden si Onyx paling. Yang lagi kuat-kuatnya. Kenapa sih harus Onyx terus-terusan? Oke. Ayo deh. Kenapa nih sama Ayo? Biar kayak... Siapa tau aja nanti diliri. Oh siapa tau? Jadi posisi jungler. Posisi jungler. Posisi jungler. Oh. Tetep ya. Celliboy. Hati-hati nih kakak. Posisi money. Oke oke gak apa-apa. Tapi thank you ya udah pengen gue ajak-ajak ngobrol nih. Good luck buat kalian nanti buat Piala Presiden. Semoga nanti kalian bisa juara dan kalian bisa mematakan kutukan. Kalau tim komunitas itu bisa menjuarai Piala Presiden Esports ya kan? Siap. Tetep konsisten. Tetep fokus. Sampai ketemu lagi ya. Dan temen-temen kalau misalkan kalian pada pengen nanya-nanya bisa langsung ke Instagramnya. Edvan underscore Marcelino. Skaiza. Skaiza. Kalian ada ini gak sih? Instagram tim kalian? Ada. Apa? GloriousDream.id Nah tuh. Bisa langsung ya di follow. Langsung aja. Di ceki-ceki ya kan? Kalau mau nanya tadi udah langsung ke DM aja. Atau. Kalian pengen tau lagi siapa yang bengkal diundang nih di spot bracket selanjutnya. Kalian bisa langsung tanya ke DMnya. Kinshare Esports. Atau. Atau. Subscribe. Jangan lupa. Di comment. Congratulation kak. Congratulation ya. Gitu. Commentnya yang banyak dong tuh. Atau misalnya menanya-nanya. Kak nanti. Kalau misalkan Piala Presiden. Harus gimana nih? Itu bisa tanya dalam komentar. Karena kita bakal ketemu di Esports breakout selanjutnya. So. Gue Pepal. Edvan. Al. Kita pamit anu diri. Bye bye. 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 Cukat. 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 Terima kasih.